Assalamualaikum, Sahabat Pandawa Meratus Salam Nusantara Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiah dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat Amin, Allahumma Amin Dalam kesempatan ini kita membahas kisah perjalanan spiritual Walimbah Muzakir dengan mengangkat judul 7 Karoma Sheikh Abdullah Muzakir Demak, Makam Wali Apung Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau Semoga Allah menyelamatkan kita dan mengabulkan semua hajat kita di dunia dan di akhirat Amin, Allahumma Amin Di kawasan pantai Sayung, Demak, ada sebuah makam terapung Dari garis pantai, makam itu cukup menjorok ke tengah laut Ada jembatan penghubung dari pantai untuk wisatawan yang ingin berziarah ke makam itu Di makam itu jasad seorang ulama besar Demak dikubur Dia adalah Sheikh Abdullah Muzakir Akrab pula dipanggil Mbah Muzakir Makam Mbah Muzakir seperti bunga teratai di lautan Semula lokasi makam berada di kawasan pemukiman padat penduduk Namun hantaman abrasi sejak tahun 1995 Telah menggerus daratan sejauh 2 km Dulunya, ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Uringinjajar, kecamatan Merangen tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader kiai muda di Demak dan sekitarnya Sosok Mbah Muzakir sangat dikenal di kalangan masyarakat Kabupaten Demak sebagai tokoh agama sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Ia merupakan putra dari pasangan Ibrahim Sura, keturunan dari Pangeran Diponegoro, dan ibunya yang masih keturunan dari Sunan Bayat Ada juga yang menyebut beliau masih turunan Sunan Kalijaga Sheikh Muzakir dari Demak ini mempelajari agama Islam dari banyak ulama di berbagai daerah Salah satunya dengan Sheikh Soleh Darat Sekitar tahun 1900, Sheikh Muzakir menetap di Tambak Sari, Bedono, Demak Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah Dari keempat istrinya, dia dikaruniai 18 orang anak Sayangnya, peninggalan Mbah Muzakir banyak yang hilang karena bencana abrasirop di kawasan pemukiman Peninggalan itu antara lain, seperti kitab-kitab karangan Mbah Muzakir yang hanyut di telan laut Pihak keluarga hanya memiliki ornamen kayu sebagai tutup pilar buatan Mbah Muzakir Untuk menuju ke makam Sheikh Muzakir, para peziara harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut Jika tidak kuat berjalan, di wisata religi ini juga disediakan perahu mesin sebagai akses menuju makam Wali Yulah tersebut Karena keajaiban makam Sheikh Muzakir itu, menyebar cerita bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung Dan tidak akan pernah tenggelam walau pasang air laut tinggi Hal itu diyakini masyarakat karena keluhuran budi pekerti Sheikh Muzakir yang semasa hidupnya melakukan syiar Islam di wilayah tersebut Dan sangat berjasa dalam pembangunan ahlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan Sebagai salah satu ulama besar beliau dipercaya memiliki banyak karomah yang diberikan Allah Di antara banyak karomah tersebut, tujuh karomah Sheikh Abdullah Muzakir adalah sebagai berikut Keramat pertama, Sakti Mandraguna Mewarisi darah leluhur beliau seperti pangeran Diponegoro wajar jika beliau juga turut serta sebagai pejuang kemerdekaan yang gigih melawan Belanda Untuk melawan Belanda tentu punya modal karena Belanda yang punya senjata api Dan para jawara bayaran pribumi yang melepas iman dan kecintaan pada tanah air demi pundi-pundi uang gulden Untuk melindungi diri dari kejahatan mereka memang wajar seorang pejuang seperti Sheikh Muzakir dikenal kebal terhadap berbagai macam senjata Keramat kedua, Bedil penjajah mendadak rusak saat diarahkan ke Sheikh Muzakir Keramat beliau yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama Sebab orang kebal meskipun tidak luka tetap sakit terasa di badan Namun ketika senjata malah rusak jika diarahkan kepada beliau maka peluru jangankan mengenai atau menekan tubuh beliau Keluarpun dari kerangka senpinya tidak Taktik perjuangan yang beliau lakukan adalah taktik gerilya Yakni menyerang Belanda ketika mereka lengah dan kembali bersembunyi setelah serangan Taktik ini amat membuat Belanda kerepotan Salah satu perang yang beliau yang turut serta mengobarkan perang melawan Belanda adalah di Jembatan Merah Surabaya Bersama gurunya Kiai Haji Abbas Butet Cirebon Jembatan Merah menjadi salah satu saksi bisu pertempuran tanggal 10 November di Surabaya Saat peperangan terjadi, masyarakat bertahan di kawasan Jembatan Merah sekitar Jalan Kembang Jepun, Pabean, Cantian, Surabaya Di kawasan ini, mereka melawan para sekutu Jembatan ini mendapat nama karena banyak darah pejuang tertumpah di tempat ini Saat itu kawasan Jembatan Merah merupakan wilayah penting berkembangnya perniagaan di Surabaya Keramat ketiga, tetap hidup meskipun tertimbun Pada waktu masih muda, Mbah Muzakir mencari nafkah dengan berprofesi sebagai buruh panggul barang Meskipun sudah kesana kemari belajar pada para ulama besar Tapi beliau tidak gingsi untuk menjadi buruh kasar demi mendapatkan rezeki halal dan terbaik Karena kejujuran dan ahlak beliau yang baik sebagai buruh panggul Atasan beliau sangat menyayanginya sehingga menimbulkan kecemburuan bahkan dengki oleh rekan-rekan sesama buruh panggul Iblis telah menabur garam demikian banyak di hati-hati mereka Sehingga kepedihan demi kepedihan semakin memuncak menjadi kebencian pada Muzakir muda Pada suatu waktu mereka bersepakat menghabisi Mbah Muzakir Lubang digali ketika Mbah Muzakir melewati tempat tersebut dan terjatuh Mereka segera menimbuni beliau dengan timbunan barang-barang Berhari-hari beliau ditimbun tapi tetap selamat Dan ini membuat mereka yang melakukan kejahatan menjadi ketakutan Mereka baru sadar bahwa Muzakir muda adalah orang sakti Keramat keempat, melipat gandakan tenaga dan waktu Setelah menikah beliau ubah profesi sebagai petani Area persawahan yang luas beliau kerjakan sendiri atau kadang dibantu sedikit orang Jika memperhatikan luasnya area persawahan yang beliau kerjakan Maka dibutuhkan banyak orang agar sawah berhasil digarap dan berhasil panen dengan sukses Namun lagi-lagi karomah beliau tampak Area persawahan tanah yang luas itu berhasil beliau garap Tanami dan panen berbarengan dengan pemilik sawah lain yang membutuhkan banyak pekerja Beliau seperti dapat melipat waktu dan tenaga berkali-kali lipat Sahabat Pandawa Meratus yang dirahmati Allah Keramat beliau ini mirip dengan yang dialami Wali Agung Ibrahim bin Adham Dalam waktu singkat dapat menyelesaikan banyak pekerjaan Jika sahabat tertarik, silakan menonton lebih lanjut kisah Wali Agung Ibrahim bin Adham di channel ini Keramat kelima, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Beliau juga kerap diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit Saat itu rumah sakit susah didapat dan sangat terbatas hanya di kota-kota besar tertentu saja Masyarakat yang sakit lebih memilih alternatif dengan apotik hidup yang ada di sekitar rumah Atau pergi mendatangi para ulama yang dikenal mendapat kelebihan dari Allah untuk mengobati penyakit Pengobatan batiniah memang kadang sulit diukur logika Tapi nyatanya banyak pasien sembuh Tidak perlu operasi baik besar ataupun kecil Penyakit hilang atau sembuh Walau banyak orang yang meminta pertolongan pada beliau lewat jalur ini Ia tidak meminta imbalan apalagi menentukan tarif atau upah atas pertolongannya Beliau lebih memilih hidup sederhana Sarana penyembuhan ini beliau jadikan media dakwah untuk menanamkan keimanan dan keislaman yang benar untuk masyarakat Untuk membiayai hidup beliau dan keluarga Beliau mengusahakan dari makanan halal dan terbaik yaitu diperoleh dengan menjadi petani Keramat ke-6 Memberi manfaat meskipun telah tiada Meskipun telah tiada tapi beliau tetap menjadi roda penggerak ekonomi warga sekitar Hal ini disebabkan banyaknya para peziarah yang mendatangi makam beliau Baik karena nazar, ziarah sunnah, berharap terkabulnya hajat kepada Allah dengan berwasilah kepada beliau atau sekedar wisata religi Uang berputar mulai dari biaya masuk dan parkir, ojek, perahu mesin, warung makan dan oleh-oleh khas warga sekitar Uang kotak amal di makam pun ratusan juta bahkan mencapai miliaran rupiah Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Sheikh Abdullah Muzakir Maka segala keinginan akan mudah terkabul Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Sheikh Abdullah Muzakir bisa meningkatkan derajat Karena itu tak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat Selanjutnya bagi para pedagang, berdoa di makam ini konon adalah jaminan kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya Dengan berdoa kepada Allah dan bertawasul kepada beliau agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari bencana Tak heran bila banyak orang yang datang untuk berziarah Mereka tidak hanya dari Demak, tetapi juga luar daerah seperti Kudus, Wonosobo, Bogor, Bandung, Madura, bahkan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan daerah lain di Indonesia Keramat ke-7, Makam Terapung Inilah karomah unik, dan masih dapat kita saksikan bersama Makam Sheikh Abdullah Muzakir tidak terendam air laut Padahal pantai tersebut berada di pantai Sayung Demak Begitu juga makam beberapa anggota keluarganya, terdiri dari istri dan anak-anaknya, juga tidak terendam air laut Juru kunci makam Kiai Fauzan menuturkan meski berada di tengah laut, makam Kiai karismatik itu tak pernah tergenang air pasang Itulah keunikannya, hanya makam Mbah Muzakir bersama istri dan anak-anaknya yang tak terjama air laut Sheikh Muzakir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun Haul beliau dilaksanakan pada akhir bulan Zulkoda Warga dan peziarah beramai-ramai mengadakan haul di makam Sheikh Abdullah Muzakir yang berada di tengah lautan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!